Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peternak sukses Tempatnya para peternak sukses Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Bagaimana cara memotong burung puyuh yang baik dan benar Oke sebelum lanjut buat teman-teman yang baru bergabung Silahkan dukung dulu channel peternak sukses ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya Agar saya makin semangat dalam membuat video-video yang bermanfaat lainnya Oke langsung saja Sebelum kita memotong burung puyuh Kita terlebih dahulu sebaiknya menyediakan alat untuk memotong burung puyuh tersebut Dengan alat ataupun pisau yang tajam Itu membuat burung puyuh tidak merasakan terlalu sakit ketika dipotong Selanjutnya kita sediakan daun pisang kering atau disebut kelaras Untuk tempat penampungan burung puyuh yang sudah dipotong Agar darahnya tidak kemana-mana Nah selanjutnya kita masuk dalam proses pemotongan burung puyuh Oke Kita pegang dulu bagian lehernya Kita tarik sedikit ke belakang Nah burung yang bergerak Kita pegang lebih kuat lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inilah mudahnya kita ketika memotong dengan pisau yang tajam Burung tidak merasakan terlalu sakit karena pisau itu tajam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang kita potong saat ini adalah burung puyuh jenis malon yang berjenis kelamin jantan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah ini adalah burung puyuh malon jantan yang telah kita potong tadi Nah sekarang kita masuk pada bagian Mengkuliti burung puyuh Kita potong dulu bagian paruhnya Kemudian kita potong bagian kedua kakinya Kemudian kita potong bagian sayapnya Kemudian langsung saja kita lepaskan kulitnya Melalui bagian dari leher terlebih dahulu Kemudian bagian dada Terus turun ke bagian bawah Kemudian kita kuliti ke arah kaki Kita lepaskan dulu kulit bagian kakinya Kemudian kita lepaskan Lalu Kita lepaskan ke arah bagian punggungnya Terus ke arah bagian kaki yang berada di sebelahnya Nah setelah proses di bagian bawah Ataupun bagian kaki selesai Kita teruskan ke bagian sayap Oke langsung ditarik Dilepaskan keseluruhannya Ke bagian terakhir Yaitu bagian kepala Jadi dimulai dari leher Ke bagian dada Ke bawah Ke kaki Naik lagi ke bagian sayap Dan kepala Kemudian kita lep Bagian leher Yang banyak darahnya Dengan bulu Pada burung tersebut Langkah terakhir Pembersihan di bagian ekornya Baik mungkin itu saja Yang dapat kita bahas Pada kesempatan kali ini Cara bagaimana Memotong burung puyuh Dengan baik dan benar Oke Buat teman-teman yang Sudah menonton video ini Dan belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan tekan tombol lonceng Like, komen, serta share Kepada seluruh para peternak Dimanapun berada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax